Terima kasih. 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 Hebat, hebat loh, Cok. Kayanya kewenangan lo yang dikasih bokap gue itu lebih dari yang diharapkan. Udah mulai kurang ajar, lo. Lo gak perlu naik kayak gitu, Cok. Ini urusan gue. Ngerti lo? Oh iya, dan satu lagi Lo jangan lupa Fungsi lo disini menjalankan perintah gue Dan bokap gue Masih inget kan? Oh gini ya Lihat aja Gue pasti bakal bikin lo sangat menerita Galvin Kenapa coba? Kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Besok Saka itu mau survei lokasi Buat cabang Ariana Glow yang terbaru Ariana udah setuju Dia buat buka cabang Dan udah tanda tangan kontrak juga sama Saka Ya sebenernya sih dia masih mikirin Soal produk kawenya Ariana Glow itu Tapi Saka berhasil yakinin Ariana Kalau ini adalah plan B, plan C Buat satu langkah, dua langkah dia ke depan Bener kan bu? Jadi gimana persiapannya? Besok kalian pergi kan? Persiapan udah aman semua kok bu Sisil juga tadi udah Saka ngobrol Sisil bilang dia mau siapin semuanya Makanya Saka seharian ini komunikasi terus di kantornya Ariana Bagus lah Semoga pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar ya Iya bu Kalau kamu pergi sama Ariana Aku ikut Kamu gak perlu ikut Memangnya kamu tuh siapa? Kamu tuh selalu bikin masalah Gak, gak, gak Kamu di rumah aja Saya kan istrinya Saka Jadi wajar dong kalau saya itu ikut bisnis terpensi Saka Lagian saya juga gak akan ngebiarin Ariana berduaan sama Saka disana Ini kan masalah bisnis, Dit Kamu gak usah ikut campur lah Udah deh Saka Aku tau kamu sebenernya seneng kan pergi kayak gini Kamu mau ngambil kesempatan ini buat berduaan lagi sama Ariana Iya kan? Dinda Semoga semua yang kamu omongin ke Saka bisa bikin kamu dapet respon yang baik dari Saka ya Iya Kamu juga ya Justin Semoga semua urusan kamu lancar Dan semoga juga Arin gak nolak kamu lagi ya Mudah-mudahan ya Din Dan aku juga mau makasih sama kamu loh Karena kamu udah support aku, Din Aku juga makasih banget sama kamu Makasih juga udah ngantriin aku ya Gak apa-apa Kalau gitu aku, kamu pulang dulu sekarang ya Iya, liat ya Aku masuk ya Bye Lo lagi? Lo ngapain sih kesini malem-malem? Lo ngomong sewat sih Aku perlu ngomong sama Saka Lo itu masih aja gak tau malu ya Saka itu udah punya istri Dan gue istrinya Lo masih aja usaha ya buat deketin Saka? Dit, 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 please, please Bisa gak satu hari aja kamu gak bikin ribut, dit, please Kamu malah belain dia Terus aja belain dia, kenapa sih? Aku takutnya salah Sante Aku perlu ngomong sama Saka Ada yang harus aku sampaikan Din This not right time ya Saka itu besok harus ke kantor Dia harus fokus dalam pekerjaannya Itu istrinya aja udah selalu bikin dia stres Jadi jangan sekarang ya Waktunya tidak pas Kalau memang ada yang penting Kamu bisa cerita dulu sama Tante Nanti biar Tante yang sampein sama Saka Apa aku kasih tau Tante Wirio aja ya? Atau langsung ke Saka aja? Tapi aku harus nunggu dia Kalau ke Tante Wirio aku gak bisa dapet simpati dari Saka dong Kalau lewat Tante Wirio sih bagusnya juga Kamu bisa gak, dit? Sehari aja kamu jadi manusia bener, dit Susah banget ngertinya kamu Apa sih maksud kamu? Aku tuh udah ngertiin kamu loh Kamu iya aja gak pernah ngertiin aku Kalau emang kamu capek berantem sama aku Yaudah, gampang Kamu tinggal izinin aku untuk ikut bisnis strip kamu Lagian aku sebagai istri kamu Aku gak akan pernah rela ngeliat kamu berduaan sama perempuan lain Walaupun itu untuk urusan bisnis Harusnya, karena kejadian hari ini Kamu tuh harusnya was-was, dit Kalau bukan karena ada anak yang kamu kandung Kamu udah kucerain dari lama, dit Dan aku gak mau tau ya Setelah anak ini lahir Aku mau kita tes DNA, dit Dan mulai sekarang aku gak akan mau lagi deket-deket sama kamu Dan aku gak mau lagi tidur sama kamu Selin Mau apa kamu datang kesini? Saya tidak akan membiarkan kamu masuk ke dalam rumah saya Kalau kamu memang ada keperluan Bicara aja disini sekarang Maaf Tante Dinda pamit ya Nanti lain hari aja Dinda langsung sampein ke Saka Iya, Din Permisi ya Tante Iya, Din Saya juga gak perlu kau masuk ke rumah ibu Saya datang kesini Saya cuma mau bilang Seberapapun Bu Wiryo tidak suka sama saya Saya akan terus berjuang untuk Dante Dan harusnya ya Bu Wiryo itu tau Saka itu orang yang seperti apa sebenernya Dan saya pikir Seorang pemimpin Wiryo Group Harusnya tau Siapa yang jauh berkompeten Saka atau Dante Memangnya kamu siapa? Sok-sok mengajarin saya Pakai bicara siapa yang lebih kompeten Saya Jauh lebih tau daripada kamu Jadi saya gak butuh saran kamu Oh ya? Saya tidak memberi saran Bu Saya hanya mengingatkan Kalau Bu Wiryo pernah bilang ke saya Bahwa Saka Bukan orang yang berkompeten untuk memimpin perusahaan Tapi kenyatanya sekarang apa? Oh, atau mungkin karena Ternyata Saka itu anak dari Bu Wiryo Makanya kompeten atau tidak Dia tetap berhak Memimpin Wiryo Group Iya Sepertinya kamu sudah terlalu dalam ya Mencampurin urusan keluarga saya Sekali lagi saya peringatkan kamu Saya tidak butuh saran ataupun masukan dari kamu Ngerti kamu? Bu Wiryo Atau mungkin karena Dante itu anak tiri Jadi ibu anggap Dante tidak kompeten Harusnya ya kalau saya jadi Bu Wiryo saya malu Karena perusahaan Wiryo Group itu Milik ayah Dante Bukan milik Anda Dan harusnya Sudah secara sah Anak dari pemilik perusahaan Wiryo Group Itu adalah Dante Bukan Saka Dante Hai, Rin Hei Kok kamu disini? Saya mau jumpa Salin Salin kan sudah pulang Memang dia tidak mengabarkan kamu? Sudah pulang Salin sudah pulangnya berapa lama ya? Kayaknya sejaman yang lalu deh Jangan-jangan sekarang Salin lagi sama ibu Dan mereka lagi berantem Saya harus segera pulang Thank you, Rin Iya, sama-sama Siapa malam-malam kirim paket? Siapa malam-malam kirim paket? Salin sudah pulang Salin sudah pulang Sel, maaf banget Saya gak ribut Saya lagi bicara baik-baik sama ibu kamu Dan harusnya kamu gak berikut campur ya, Saka Karena ini bukan urusan kamu Ini urusan saya, Dante, dan Bu Wiryo Iya, tapi kan Waktunya ini gak tepat, Sal Bicaya sama aku Kalau kamu caranya kayak gini Kamu terlalu maksain Ibu pasti makin kesel sama kamu Kayaknya gue udah cukup jelas Dia ngomong sama lu Ini bukan urusan kamu, Saka Urusan gue Sama Bu Wiryo Dante, Bu Wiryo, dan bahkan Kan perusahaan Wiryo Group Itu gak ada hubungan ya sama lu Sel, jelas urusan aku dong Ini kan keluarga aku, Sel Udah Saka Itu bisa urus masalah ini, Saka Gak apa-apa Apalagi Sama perempuan seperti dia Asal kamu tau aja ya, Seth Cukup Saka aja Yang salah dalam memilih istri Tapi saya tidak akan pernah membiarkan Dan anak saya Dante Salah dalam memilih istri Apalagi Perempuan seperti kamu Berhenti Ibu gak berhak berbicara itu kepada Selin Karena sekarang Selin adalah calon istri saya Udah berulang kali saya bilang ke ibu Saya akan tetap menikahi Selin Ibu itu bukan ibu kandung saya Jadi mau ibu ngasih restu atau enggak Saya udah gak peduli ibu Karena saya sudah ngeberharap lagi Untuk dapat restu dari Oke fine, terserah kamu ya Dante Terserah kamu Kamu mau memilihkan perempuan ini Silahkan Tapi ingat Saya tidak akan pernah memberi kamu warisan Ada hal seperti ini atau enggak bu Saya yakin Ibu akan tetap memberikan warisan ibu kepada Saka Tapi yang perlu ibu ingat Semua harta yang dimiliki ibu Itu berasal dari ayah saya Jadi kalau ibu seenaknya Jangan harap Tidur kayaknya Tidur kayaknya Loh Apa ini Ada yang ngirim paket Riri pasti kaget Dan ketakutan Pas baca surat ini Makanya langsung dia buang Gitu aja pasti Maafin aku ya Kamu pasti sekarang tersiksa dengan semua yang terjadi Tapi Kamu akan lebih tersiksa Jika kamu tetap hidup bersama orang Yang gak benar-benar mencintai kamu Maafin aku ya Riri Terima kasih Terima kasih.